Ini gelinya, bisa kalian lihat teksturnya Dia kenyal banget begini Hi guys, welcome back into the channel Di videoku kali ini, aku mau mereview jellyboster salah satu brand yang ternama So buat kalian yang lagi mencari jellyboster untuk wajah kalian, wajib banget ikutin sampe selesai Gak boleh di skip-skip ya Gak usah lama-lama, langsung aja aku akan infokan merek apa yang aku mau review hari ini Yaitu jellyboster dari WPL Beauty Buat kalian pasti masih banyak yang bingung apa sih sebenernya jellyboster itu dan kegunaannya untuk apa Tenang ya, nanti akan aku kupas tuntas semua tentang si jellyboster itu Jadi jellyboster ini merupakan salah satu rangkaian skincare yang cepet banget untuk mencerahkan wajah Nah khususnya di merek WPL Beauty ini, untuk jellybosternya itu Dia tidak hanya untuk membooster mencerahkan wajah aja ya guys Tapi dia juga bisa banget untuk menghilangkan jerawat, menyembuhkan jerawat Karena apa? Karena dia mengandung tea tree oil yang dapat membantu mengurangi kulit yang berjerawat Selain itu, dia juga mengandung aroma kaktus yang seger banget di wajah Mengandung niacinamide yang bagus banget untuk mencerahkan wajah Ekstra kaktus dan juga ekstra centella yang dapat melembabkan dan menutrisi kulit kita Nah itu beberapa kandungan hero yang terdapat di WPL jellyboster ini ya guys Sebenernya kandungannya itu banyak banget Nah ini bisa kalian lihat ya Ini komposisinya nih dari atas sini sampai bawah sini Ini banyak banget komposisi yang keren-keren yang premium semua Sekarang aku akan bahas packagingnya dulu Jadi kalau kalian order si WPL jellyboster ini, kalian akan mendapatkan jellybosternya itu yang dilapisi dengan dust seperti ini Ini dustnya premium banget Ini ada tulisan WPL-nya disini Ini ada tulisan jellybosternya Dan ini warnanya agak kemasan ya guys Ini ada komposisinya semua disini Ada cara pakainya Dan ini berat bersihnya kurang lebih 10 gram Nah jadi di dalam dustnya kira-kira ada apa aja Langsung aja aku akan buka Dan ternyata di dalam dustnya hanya ada potnya itu sendiri Jadi di dalam dustnya gak ada apa-apa lagi Nah potnya juga hampir sama seperti dustnya Di atasnya ada logo WPL-nya Di sini ada BPOM kode barcode-nya Jadinya yang pasti ini aman banget untuk dipakai ibu hamil, ibu busui Semua aman banget karena ini sudah BPOM ya guys Nah untuk botolnya atau untuk potnya Ini bener-bener potnya mewah banget ya guys Ini premium banget Tuh ini bahannya bukan pot skincare yang biasa Biasanya kan itu tutupnya cepat pecah ya guys Nah ini dia dari kayak dari Mika gitu Apa sih namanya? Aku gak tau lah pokoknya ini beda banget sama skincare lain Potnya ini mewah banget, elegan banget Pokoknya si Winnie Putri Bus itu memang sih Kalau bikin segala sesuatu itu emang harus perfect banget ya Bukan hanya isinya aja yang perfect Tapi sampai ke wadah-wadahnya pun dia harus perfect banget Nah dalamnya seperti ini Ini punya aku udah abis banget Udah kosong lompong Tuh udah bersih banget Nah jadi mohon maaf banget ya guys Kenapa baru aku review sekarang setelah aku udah abis berpot-pot seperti ini Ya kalau kalian subscriber setia aku Pasti kalian tau lah ya Aku dalam mereview segala sesuatu itu Wajib banget dipakai berbulan-bulan Sampai bener-bener kalau udah abis Dan udah aku rasakan hasil manfaatnya Kasiatnya baru aku berani cuap-cuap Nah ini aku udah Ini botol yang terakhir nih ya Tuh ya Ini botol yang terakhir Dan ini yang udah abis Dan bukan hanya dua botol ini aja Tapi masih banyak juga botol-botol lain yang udah kebuang sama aku Ini aja aku bisa menisahkan dusnya hanya satu Padahal ini yang tersisa dua potnya Dusnya satu karena yang satunya juga entah udah kemana Namanya punya banyak anak kecil ya Jadinya kalau ngeliat yang kayak gini-gini udah abis itu pasti dimainin sama mereka Jadi aku bukan hanya pakai dua pot tapi gak tahu udah berapa pot Dan ini udah otw pot yang ketiga aku udah order lagi Nah untuk isi dalamnya Seperti yang tadi kalian lihat ya Jelly boosternya dari WPL ini Warnanya kuning emas seperti ini Ya guys dan ini kalau kita ambil Dan ini wangi banget Wanginya enak banget seperti yang tadi aku bacakan ya Ini wanginya wangi kaktus Dan bener banget Wanginya bener-bener enak banget Strong sih ya Kalau menurut aku ini wanginya strong banget Wangi kaktus enak banget Dan ini tuh ya Teksturnya seperti ini kurang lebih Tuh Ini jelly-nya Bisa kalian lihat teksturnya Tuh Dia kenyal banget begini Ya sesuai dengan namanya ya Namanya ya guys Namanya jelly Ya udah pasti dia kenyal begini Tuh ya Tapi jangan salah Ini walaupun dia kenyal begini Keliatannya kan ini lengket ya guys Tuh Keliatannya ini lengket banget Padahal kalau kalian aplikasikan di wajah kalian Ini sama sekali gak lengket ya guys Tapi dalam beberapa waktu kemudian Bukan abis kalian pakaikan itu langsung gak lengket Itu enggak Yang pasti kalau abis dipakai itu ya pastinya lengket dulu Beberapa saat Nanti setelah beberapa saat kemudian Atau setengah jam atau satu jam kemudian Kalau yang aku rasain sih Itu udah gak lengket di wajah kita Untuk cara pakai WPL Jelly Booster ini Kalian boleh pakai si Jelly Booster ini Hanya di malam hari aja ya guys Jadi di pagi hari Atau siang hari Atau sore hari Kalian jangan pernah memakaikan ini Karena ini memang diformulasikan Dipakai sebelum tidur Untuk di malam hari aja Dan kalau kalian lagi pakai si Jelly Booster ini Kalian gak boleh pakai serum apapun itu Nah jadi misalnya nih ya Cara pakainya Kalian abis cuci muka Abis cuci muka Terus kalian misalnya pakai toner Kalian bisa tetap tepuk wajah kalian pakai toner Nah biasanya kan kalau habis pakai toner Esen itu kan kalian pakai serum ya Biasanya yang normal-normalnya Untuk di tas kimikera kan seperti itu Nah kalau kalian mau pakai si Jelly Booster ini Serum yang biasa kalian pakai itu Jangan dipakai dulu Jadinya bisa diganti dengan si Jelly Booster ini Nah abis Jelly Booster ini Kalau kalian pakai night cream Atau krim malam Bisa ditimpa dengan night creamnya Jadi abis Jelly Booster baru night cream Nah terus jadinya aku gak boleh pakai serum yang biasa Aku pakai dong kak Tenang aja ya guys Kalian kan bisa pakai serum yang biasa kalian pakai itu Di pagi harinya atau besokannya Jadi ini gak mesti setiap hari kalian pakai Misalnya kalian mau pakai serum yang biasa Kalian pakai itu malam Kalian bisa selangsing dengan ini ya guys Misalnya ini hari Senin Kalian pakai si Jelly Booster ini Besok selasanya kalian gak usah pakai ini Kalian bisa pakai serum kalian Nah abunya kalian bisa pakai si Jelly Booster ini lagi Begitu selanjutnya Nah jadi kayak gitu guys Maksud aku kalian ngerti kan Jadi intinya kalian kalau mau pakai si Jelly Booster WPL ini Kalian skip dulu semua serum yang biasa kalian pakai Karena dia gak boleh dibarengin dengan serum apapun itu Apakah Jelly Booster dari WPL Beauty ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui Tentunya ini aman banget ya guys Karena aku juga kemarin selama hamil Aku pakai si WPL Jelly Booster ini Dan selama aku sekarang menyusui Juga masih tinggal dikit lagi Aku masih konsumsi Jadinya ini dipastikan aman Karena juga sudah ber-BPOM Untuk harganya berapa Pastinya kalian mikir ini Dengan kualitas yang premium ini Harganya pasti mahal banget ya Enggak ya guys Ini harganya masih lumayan terjangkau sih Kalau menurut aku ya Harganya berapa Ini harganya hanya 135.000 rupiah Isinya 10 gram Tapi isinya sih kecil sih ya Isinya dikit ya Biasanya kan kalau skincare kayak gini Yang pot-pot gini Isinya itu biasanya 15 gram sampai 20 gram Tapi ini isinya hanya 10 gram Tapi kalau pemakaian aku Selama aku pakai ini Satu pot ini kurang lebih bisa kita pakai Selama satu bulan Belinya di mana? Seperti biasa Nanti link Shopee-nya akan aku masukin Di kolom deskripsi box di video ini Jadi kalian tinggal klik aja link yang aku masukin Nanti kalian langsung terhubung ke toko Si WPL Beauty ini Itu langsung toko dari owner-nya Langsung ya guys Jadi disini aku gak jualan sama sekali Nah sampai kita pada bagian-bagian Yang kasih kalian pada tunggu Yaitu hasil pemakaian di aku pribadi Pakai si Jelly Booster WPL Beauty ini Hasilnya seperti apa Setelah aku menghabiskan berpot-pot Dan berbulan-bulan pakai skincare dari WPL ini Nah jadi ini review jujur ya guys Aku disini gak jualan Aku disini gak di-endorse Ini review pribadi aku Jadi selama aku pakai si Jelly Booster ini Memang sih Aku kan muka aku ini kan Acne Prone Skin ya guys Jadinya jerawat itu on-off Gak pernah ada off-nya Gak pernah juga ada on-nya Jadi selama pakai ini sih Ini kan katanya claim-nya ini Bisa untuk menyembuhkan jerawat ya Nah kalau aku pakai ini kemarin sih Sama aja di muka aku ya guys Jadi kalau jerawat aku itu lagi datang Bukan yang cepat banget juga Dia ilangnya setelah pakai ini Jadi sama aja gitu loh Gak ada ininya sama sekali Gak ada pengaruhnya sama sekali Nah kalau untuk mencerahkan wajahnya Seperti apa Apakah kira-kira dia ini beneran bisa Booster untuk mencerahkan wajah kita Nah kalau di muka aku juga ini sih Standar aja ya guys Gak ada yang perubahan signifikan Malah kalau aku bilang Kalau bisa aku bilang sih Selama aku pakai ini berbulan-bulan Gak ada perubahan sama sekali guys Di wajah aku Maksudnya bukan yang Muka aku itu yang jadi lebih cerah Kayak gimana Terus jadi yang kenyal Atau pampi Seperti yang dibilang iklan itu Seperti itu Enggak Enggak sama sekali Kan katanya ya Klaimnya Kita kalau pakai ini di malam hari Besok paginya kita bangun tidur Itu wajah kita tuh katanya Nanti akan kenyal banget Akan elastisitasnya itu Lebih meningkat Akan glowing banget Bener-bener glowing Seperti yang iklannya Tapi ternyata yang aku rasakan Selama pakai ini Gak ada seperti itu ya Jadi bangun tidur Muka aku itu ya biasa aja Gak ada yang namanya glowing banget Gak ada yang namanya kenyal Gak ada yang namanya itu Plumpy dan sebagainya Biasa banget nih Pokoknya kalau menurut aku Awalnya mungkin aku mikir Oh mungkin memang Baru satu pot aja kali ya Belum kelihatan perubahannya Atau baru satu bulan Jadinya aku order lagi Aku order lagi Order lagi Gak tau lah sampai berapa pot Waktu itu aku Dan sampai lah pada di tahap Aku itu ngerasa Kok kayaknya Gak ada perubahan sama sekali ya Kayaknya gini-gini aja ya Malah yang ada jerawat aku itu Ya begitu Bukan yang hilang Selama-lamanya Selama pakai ini Tapi Ya tetep aja jerawat itu Datang lagi Datang lagi Datang lagi Selama pemakaian ini Jadinya Alhasil sekarang Aku putuskan Aku tidak melanjutkan Untuk pakai si WPL Jelly Boster ini Padahal ini masih ada Satu pot lagi Yang belum dibuka Tuh ya guys Bisa kalian lihat Ini masih terpacking rapih Dari sananya Dari ownernya Dari Medan Kan ini belinya di Medan ya Tuh Masih terpacking rapih Belum aku buka sama sekali Karena ini pot yang terakhir aja Ini yang tadi kalian lihat Ini pot yang terakhir aja Masih ada sisa segini Jadinya Aku putuskan Ini kalau pot yang ini Udah habis Aku kayaknya Gak akan pakai si WPL Jelly Boster ini lagi Karena gak ngaruh apa-apa di muka aku Yang ada malam muka aku itu Malamnya itu Lumayan lengket ya Jadi bukan yang Gak lengket sama sekali Setelah pakai ini Kan katanya gak lengket sama sekali Tapi kalau di aku sih Agak lengket sedikit ya Jadinya Aku pribadi gak nyaman aja gitu loh Kalau malam-malam mau tidur Muka lengket Karena pakai si Jelly Boster ini Makanya Aku memutuskan Aku tidak akan melanjutkannya lagi Walaupun ini masih sisa satu lagi Itu karena Aku sudah gak mau pakai si WPL Jelly Boster ini lagi Ini karena masih sisa satu Jadinya aku mau jual aja Nah Kalau kalian mau beli ini Ini kan harga normalnya 135.000 rupiah ya guys Aku jual ini murah aja Hanya 90.000 rupiah aja Jadi Buat kalian yang mau pakai Jelly Boster WPL ini Kalau aku bilang pakai aja Kalian order aja Disini aku gak ada menjelekan produk ini sama sekali ya Ini review pribadi aku Nah Kalau dari ulasan di Shopee-nya sendiri Si owner-nya ini Ulasan dari para pembelinya Itu ulasannya bagus-bagus ya guys Bagus-bagus Oke-oke Positif-positif Banyak yang cocok Katanya banyak yang cepet lah Hasilnya dan sebagainya Karena kan yang namanya Skincare itu cocok-cocokan di wajahnya guys Bukan berarti Di aku itu gak cocok Gak ada perubahan Di kalian juga itu Pasti gak cocok Itu enggak Itu pasti beda-beda Tiap muka Jodoh-jodohan Cocok-cocokan Makanya kalau kalian mau order Order aja Si WPL Beauty ini Siapa tau di muka kalian itu Cocok dan berjodoh Udah aku bahas semua kan guys Dari packaging-nya Dari manfaatnya Dari kandungannya Dari cara pakainya Sampai dari review pribadi aku Kalau itu artinya apa? Artinya aku sudah harus pamit nih guys Oke Kalau gitu sekian videoku kali ini Terima kasih banyak Kalau sudah menonton ya Semoga video saya selalu bermanfaat Jangan lupa di like Comment Share ke media sosial yang kalian punya Dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Dari video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax